Oke teman-teman, balik lagi di channel Mamed's Gallery Acoustic Di video kali ini, saya menyiapis Gitter Neck patah lagi, merek Karaya, Karaya tipe berapa tuh, tau udah tuh Trouble patahnya lurus dia, kayak gini nih Bekas di lem pula tuh, kelihatan kan mengkilat-mengkilat Udah lurus bekas di lem, agak ribet juga emang Dan ini sebelumnya juga kayaknya bekas patah, bekas patah disininya Ini juga bekas di lem, lemnya gak rapet pula tuh Nanti paling ngakalinnya di lem dulu biar nempel Biar dia gak gerak, baru di router segini Segini, paling gitu doang sih Kalau cuma diklem, ditambahin kayu segini nih gak kuat ini bekas lem-leman begini nih Tuh, pusing Oke lah Nah temen-temen, ini udah selesai ditambah kayu Dan udah selesai di sanding juga, udah halus tuh Tinggal naik cat aja Nah tuh Nah ini orangnya minta mereknya jangan sampai hilang Nah ini coba diusahain nanti Kalau emang kiranya bisa, ya gak hilang Nah ini udah halus, udah flat tuh Nah kalau udah flat gini naik catnya gampang, enak, gak terlalu tebel Nah kalau patahnya lurus kayak gini kan emang gak bisa Sumpah emangnya mau ditambahin kayu sedikit Nah dia disini juga bekas patah tadi awalnya kan gitu Depannya juga sampai patah kan Patahnya dua Solusinya ya begini, ditambahin kayu Kalau untuk patahnya disini sih Itu diklem doang paling ditambahin kayu dikit Kalau kiranya kayunya kurang, ini ya apa kurang kuat gitu Nah kalau patahnya disini aja biasanya ditambahinnya dikit Nah kalau ini kan, kalau gak begini ya patah, patah lagi nanti gitu Kalau ini kan udah kuat tuh Oke kita langsung lanjut naik cat Oke untuk gitarnya udah jadi Dan hasilnya kayak gini nih Nah untuk belakangnya, sampingnya kayak gini Belakangnya kayak gini Ini bekasnya ditambahin kayu kan disini Segini, segini Nah ini udah gak keliatan Udah aman tuh, flat Nah ini tuh Nah ini tuh Nah ini berhubung orangnya request Mereknya jangan sampai hilang Untungnya bisa tuh Cuma kalau di detail kan keliatan cutting-annya tuh Kayak gitu Nah berhubung ada orangnya Orangnya aja panggil sini, selalu ngetes ya kan Bro Bro Ini tas bro Jangan gagal Biasa aja Kan udah biasa di kamera Cobain tuh Biar orangnya sendiri yang nyobain Biar orangnya sendiri yang nyobain Jalan nih kong ya Mantap guys Gimana tuh untuk hasilnya Jujur Yang pencitraan Tidak gak sih Sekarangnya kak Untuk hasilnya sih Oke dong Lumayan lah Iya sih Karena kan kita juga udah pernah kemari ya waktu itu Iya Waktu itu gitar apa ya Yamaha Servis juga ya? Iya Udah lama banget 2 tahun Itu patah juga apa gimana sih? Patah Patah juga kan? Cuman sampe parah banget Kayak kemarin kayak ini Kemarin lah patahnya udah 2 Bekas bilan semua kan? Iya Makanya yang ini juga kita dari orang Awalnya Berarti kita rente di servis sama? Iya Yang dulu? Nah yang dulu iyalah Oh iyalah Abis di servis ilang guys Hehehe Makanya abis buat Untungnya Retek kita ini Buat iseng doang sih kan menu Bukan buat profesional Cuman kalo patah-patah disitu sih ya Gak terlalu rawan sama yang di belakang fret itu Kalo di belakang fret bore Emang agak susah nyetabilnya Kalo di patah di Pas batas headstock itu kan Gak ngaruh ke playability kan? Berarti kemarin tuh sempet dilem dulu kalo gimana? Iya Patah lurus Patah lurus dilem dikit Buat ngencengin aja Buat Abis itu kan di router kan Di router ditambahin kayu lagi Ditambahin kayu diklem Nah tadi itu Dari sebenernya kemarin udah kelar Cuman Trobla kan takut chatnya belum kering Gitu kan Soalnya depannya Masih Gue timpah lagi Tadi Pagi Sekali Nah tadi sore Berhubung ini Gue Klem Udah bisa ternyata Yaudah gue poles Oke Tunggu Oke teman-teman Mungkin segitu aja video dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan buat yang suka video ini Ditunggu like nya di video ini Dan buat yang belum subscribe Bisa subscribe di channel saya Oke Sampai ketemu di video-video berikutnya Makasih Oke 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 Oke